Intro Ren, lo itu pewaris keluarga Wijaya yang sebenernya Pasti Bita tau sesuatu soal rahasia penukaran bayi itu Dan pasya gak mau gue tau masalah itu Kali ini ternyata Elena benar Pasya dan Azisti sengaja gak ngasih tau gue karena takut Bita membuka rahasia itu Barusan Ibn Alvan aku, dia bilang katanya titip salam buat kamu, turut berduka Ibu bilang ibu gak bisa nyusul ke rumah sakit, tapi besok akan ikut tajiah di rumah kamu Ya gak apa-apa, sampaikan sama ibu, makasih Kemarin udah cengukin Bita Ya nanti aku sampein Tapi aku ngerasa ada yang aneh deh sama ibu Aneh kenapa? Ya aku heran aja sama pertanyaan ibu Tadi ibu sempet nanya, apa kamu sempet ketemu sama Bita pas Bita sadar Terus kamu sama Bita ngobrolin apa aja Kenapa ibu nanya gitu? Aku juga gak ngerti deh, tapi sih tadi ibu bilang ya, ibu prihatin sama kamu karena kamu udah nganggap ketemu Bita Dan kamu juga udah nganggap Bita seperti nenek kamu sendiri Masih dimandiin pak, ini juga kita lagi ngomong Sejak kapan Bita sakit? Sakit apa sih? Fahri Iya betul Iya, saya Pasha Saya di sini Ini gimana Bita, kenapa ceritanya awalnya gimana? Bita teh jatoh di kamar mandi Langsung pingsan gitu aja Makanya langsung buru-buru saya bawa kesini Astagfirullahaladz Jadi belakangan ini emang Bita sakit-sakitan pak Terus sama keponakannya dibawa ke Jakarta dari Bogor Dan beberapa hari lalu tuh Bita jatuh dari kamar mandi Itu kena kepalanya dan jadinya pendarahan di otak Ya om, bahkan Bita sempet menjalani operasi sampai akhirnya meninggal Ya Allah Kenapa kamu baru bilang bapak, Sisya? Setiap akhirnya ketemu sama bapak Ya maaf pak Aku Bu, jenajah sudah selesai dimandikan Kalau bapak sama ibu mau melihat buat yang terakhir kalinya Bisa langsung ke ruang jenajah Terima kasih Yesus Ya, permisi Akhirnya, rahasia itu aman Sekarang satu-satunya orang yang mengetahui masalah penukaran bayi itu adalah aku Dan aku sudah memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sampai mati Terima kasih Terima kasih Malam, Bu Malam, Nareno? Ada apa malam-malam gini? Maaf saya ganggu malam-malam gini, Bu Om David ada nggak, Bu? Ada Mas David nggak ada di sini Setau saya tadi dia pergi ke rumah sakit karena dapat kabar Kalau Bi Ita meninggal Bi Ita meninggal, Bu? Di rumah sakit mana, Bu? Ibu tahu dari siapa? Setau saya di rumah sakit Karsa Bakhti Karena Bi Ita sudah berapa hari ini sakit Dan yang ngerawat pasnya sama Adisti Musik Americans Bersayai permisi Iya inhas ida Lampai Terima kasih telah menonton Kenapa yuk? Itu tadi kan mobilnya Pak Reno Udah ngapain kesini? Yuk Kenapa sih? Pak Reno nyariin kamu ya? Ya... Aku nggak tahu Kita tanya ibu aja ya Enggak Bi Ita meninggal bu Di rumah sakit mana bu? Ibu tahu dari siapa? Setahu saya di rumah sakit karsa bakti Karena Bi Ita sudah berapa hari ini sakit Dan yang ngerawat Pasya sama Adisti Kenapa Pasya sama sekali nggak ngasih tau gue soal ini? Justru kita ngelakuin ini semua itu demi Allah Kita tahu kalau Pasya itu bukan anak kandungnya Om David Dan gue punya buktinya kok Buktinya Buktinya Baris keluarga Wijayang sebenarnya Pasti Bi Ita tahu sesuatu soal rahasia penukaran bayi itu Dan Pasya nggak mau gue tahu masalah itu Kali ini ternyata Elena benar Pasya dan Adisti sengaja nggak ngasih tau gue karena takut Bi Ita membuka rahasia itu Buktinya